Pelaku pemerkosaan terhadap gadis 12 tahun berhasil diamankan kejadian kepolisian Polres Banjar. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengiming-iming korban dengan handphone dan berjanji akan dimikahi. Pelaku dan korban kali pertama berkenalan di media sosial Facebook. Terduga pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis 12 tahun berhasil dibekuk set reskrim Polres Banjar. Pelaku ditangkap saat berada di jalan raya Banjar Pengandaran, tepatnya di Pertigaan Lampu Merah Stasiun Kereta Api Kota Banjar. Kasus pencabulan tersebut bermula saat pelaku dan korban yang masih berusia 12 tahun berkenalan di media sosial Facebook tahun 2019 lalu. Keduanya kemudian memutuskan untuk bertemu. Pelaku kemudian membawa korban ke rumahnya di Karang Panimbal, Purwaharja Banjar. Untuk memuluskan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan sebuah handphone dan akan dinikahi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku hanya sekali melakukan persetubuhan terhadap korban yang masih di bawah umur tersebut. Pelaku merupakan oknum anak pang jalanan yang kerap berpindah tempat tinggal sehingga sempat menjadi DPO atau buron selama 2 tahun. Si pelaku ini kan dia muter-muter terus anak pang berkelanan. Modusnya diimping-impingi, dirayu, mau dipilihkan handphone, diajak jalan-jalan, kemudian mau dinikahi. Antara pelaku dan korban ini kenalnya? Kenalnya lewat Facebook, media sosial. Berapa kali mungkin mendapat perlakuan asosialan? Keterangannya satu kali. Di mana itu? Di rumahnya pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemuda 20 tahun ini terpaksa harus mendekam di balik Jirujima Polres Banjar. Tersangka di jarak Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.